Pemirsa Relawan Pro Jokowi atau Projo membuat simulasi paket nama calon presiden dan calon wakil presiden, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi mengungkapkan pelaksanaan simulasi ini sesuai arahan Jokowi yang meminta agar mereka mendengar kembali suara rakyat. Simulasi yang dinominasikan ini merupakan nama Capres-Cawapres yang menduduki peringkat atas berdasarkan hasil musyawarah rakyat Relawan Jokowi di 29 provinsi dan satu wilayah di luar negeri pada Agustus 2022 hingga Mei 2023. Budi mengatakan ada 10 simulasi Capres-Cawapres yang akan dimintakan pendapatnya di tiap konferensi daerah atau konferda. Ada 5 nama yang disimulasikan yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Erlangga Artarto, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD. Prabowo dan Ganjar disimulasikan menjadi Capres sebanyak 4 kali. Terima kasih. Ini kan peringkatan Bapak juga untuk melakukan simulasi nama, membantu beliau, kemungkinan penyakitannya ini gimana. Kan waktu masih ada, ini kan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, masih ada 5 bulan, 4-5 bulan. Jadi masih ada waktu. Walaupun kita kan sadar bahwa Capres-Cawapres ini kan juga polisi partainya bagaimana. Iya kan? Juga sedang diusahakan perencaraan antar partai. Ini balik lagi nanya mas, udah dikasih ke Pak Jokowi. Oh ya, kan tadi saya bilang frekuensinya, gelombangnya udah sama. Kalau frekuensinya sama, gelombangnya sama, aku liat.